Di bawah langit yang berselimutkan awan pada Ramadan ke-22 lalu, tim Tebar Niat Kebaikan Ramadan atau Tena Radar Tarakan bersama Donatur Bank Indonesia Kaltaran beranjak dari Panti Asuhan Al-Mawadah Waromah menuju ke Panti Asuhan yang sekaligus pondok pesantren Raudatul Jannah di Jalan Kusuma Bangsa RT 11 Kelurahan Gunung Lingkas. Melihat dan mendengar penyampaian dari pimpinan yayasan terkait kondisi pesantren yang masih membutuhkan tambahan fasilitas, Yuf Rizal merespon hal tersebut dengan baik di mana ia mengatakan akan melihat sejauh mana dapat membantu dalam bentuk fasilitas yang permanen. Yuf Rizal pun berharap dengan silaturahmi yang dilakukan ini dan bantuan paket sembako yang diberikan diharapkan mampu membantu meringankan beban dan dapat bermanfaat. Ia juga berharap kepada para santri agar nantinya dapat menjadi orang-orang yang berguna serta membawa pengaruh positif di lingkungan masyarakat nantinya setelah selesai pendidikan hingga kelak mampu menjadi pemimpin negeri. Di sini itu ada santri-santri itu juga merupakan pemimpin masyarakat datang. Untuk mewujudkan pemimpin masyarakat datang itu kan dibutuhkan dukungan-dukungan antara lain berupa makanan, makanan pokok. Dari pada hari ini BI dalam rangka kepedulian sosial juga menyerahkan sembako kepada pesantren pelurutan perdana ini. Tadi pemimpin pondok pesantren juga mengemukakan ada beberapa hal yang dibutuhkan antara lain tadi seperti pondok tempat pengajian. Kita juga akan lihat ke depan apakah kita bisa bantu untuk mendukung sarana belajar-mengajar di pondok pesantren ini. Kita akan evaluasi lebih jauh untuk bisa membantu dalam bentuk yang permanen. Misalnya tadi pondok tempat belajar. Pak, ini banyak anak-anak Pak. Harapannya mungkin Pak setelah dari tampi ini seperti apa Pak? Ya tentunya kita mengharapkan mereka menjadi kader-kader pemimpin setelah kembali ke masyarakat. Karena orang-orang di sini keluaran dari pesantren ini pasti orang-orang yang sudah terdidik mempunyai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, sehingga bisa menjadi sinar bagi masyarakat yang tempat mereka akan kembali. Sesampainya di Yayasan Raudatul Janah, rembongan disambut oleh para santri dan ketua Yayasan. Acara penyerahan 15 paket sembako pun dilakukan bertempat di Masjid A. Rahmah Hidayatubloh yang berada di lingkungan Panti Asuhan. Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltara Yuf Rizal dalam sambutannya menyampaikan, dalam kunjungan ke lokasi kedua di program Tena Radar Tarakan ini merupakan tujuan yang ia pilih bersama dengan tiga Panti Asuhan lainnya sebelum pelaksanaan acara. Di hadapan para santri, Yuf Rizal mengatakan, jika dari sebuah yayasan tersebut juga bisa lahir pemimpin-pemimpin di masa depan. Ia berharap para santri dapat belajar dengan tekun, tidak hanya dalam pelajaran agama, melainkan juga ilmu-ilmu lainnya. Mengingat sesuai perintah surat Al-Alaq, dalam Al-Quran yang pertama kali turun ialah ikro atau bacalah. Diketahui bahwa program berbagi berkah ini sudah berjalan selama delapan tahun berturut-turut lamanya oleh radar Tarakan. Namun mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kegiatan dirangkai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bagi para donator yang ingin berkontribusi dan menyisihkan rezekinya dalam program ini, dapat menghubungi Ayu di nomor 0811-5902-569.